Alhamdulillah bisa puter, kalau kita puter lampunya kok nyala berarti instalasi yang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita di channel galang elektrik pusat jual beli kaca lampu dan LED di Kota Kediri dulur kesempatan hari ini tanggal 31 Agustus ya 31 32 tanggal 11 September kebetulan kita punya garapan punya garapan mesin cuci ini punya tangga ada dua unit mesin cuci yang ini katanya mati bagian pengeringnya ini mesin cuci di tipe Panasonic model NA-W60 BB4 tipenya ini dengan perusahaan mesin pada mesin pengeringnya kemungkinan di instalasi di instalasi perkabelannya atau di sekulnya atau di dinamonya atau di yang mana saya juga belum tahu ini kondisinya pokoknya dari orangnya katanya mati yang sebelah pengeringnya coba kita oprek hari ini sampai jadi pokoknya hari ini nanti kalau ada yang perlu diganti kita ganti terusannya bagaimana cara pembungkarannya gimana simak terus tonton terus koprek kita hari ini jangan lupa terima kasih yang sudah menonton yang belum like silahkan like yang belum subscribe skropnya mas skropnya skropnya ditambah ya dipadamkan merahnya Oke ayo kita telusuri ada dua unit ya yang ini mereknya politron yang politron ini katanya parah katanya parah mati kedua-duanya yang ini Panasonic katanya yang bermasalah bagian pengeringnya dalamnya kayak gini pengeringnya ini katanya mati enggak bisa puter enggak tahu ini di yang trouble di bagian dinamo atau instalasi kelistrikannya disini nanti kita ngeprek dulu kita coba dulu kita nyalakan kita tancapkan kita coba panelnya satu persatu kita coba pertama di bagian pe bagian luasnya pencuci Alhamdulillah bisa puter Hai normal kita beralih kita sudah kondisikan di kondisi normal kita beralih di pengeringnya saya pastikan dalamnya enggak ada apa-apanya Oke enggak ada pergerakan sama sekali enggak ada pergerakan sama sekali oke kita lanjut kita oprek belakangnya langsung kita menuju ke kabel sini ini kabel yang ada tiga kabel ketiga kabel yang menuju ke motornya ini ada tiga kabel warna biru merah dan kuning hitam ini kuning sama biru merah sama putih dan putih sama biru kita turut kita turut sebuah tip ya tip sebelum kita buka sebentar sebelum kita buka atasnya sini instalasinya normal enggaknya enggak usah bongkar ini kita cek dari sini saja dari dari kabelnya sini kita turut dulu kabelnya wuh ini udah putus kita cek kabelnya ada kita putus saya putus kalian aja lah nah ini ini yang ground biru-biru putih ini ground nol-nolnya terus ini yang ke kapasitor merah yang plusnya yang bagian plus mana ini plus 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 Oh ini plusnya berarti kuning kuning ah ini ini menuju ke saklar atas ke dimer alatas yang mati atas kita cek aja pertama-tama kita cek instalasi atasnya kita ceknya ambil yang dari saklar atas dan dimer atas sama nolnya ini nanti keluar arusnya kita pakai apa ya oh pakai lampu aja nah pakai lampu gini ini kalau bikin enak-enak gini ini nanti nempel disini nanti kita puter kita tancapkan colohannya kita puter dimer nya yang atas kalau ini nyala berarti instalasi ke atas normal oke kita coba bismillah oh ini pakai ini aja ini akan enak nah ini sudah ada stop kontak sudah sekalian plus kabelnya ini saya kontakkan ini kita pakai yang dari seklar atas kabel ini hitam kuning ini plus nya min nya pakai yang ini oke hati-hati jangan sampai temuk ini tes instalasi yang ada di atas kita cek instalasi yang ada di atas terus kita colokkan langsinya bismillah sudah nyala ini sudah kondisi sudah sambung dari atasnya kita puter disini ya nanti kalau kita puter lampunya kok nyala berarti instalasi yang disini disini ke bawah berarti normal oh gitu ya nyala ya berarti kerusahaan pada dinamonya berarti kita yang instalasi ini gak perlu bongkar yang bagian natas ini yang kita bongkar yang kita oprek berarti dinamonya dinamu dinamu ada disana dinamonya ada disana kita cabut dulu copnya nanti nyetrum itu dinamonya nanti kita bongkar kita bongkar dinamonya kemungkinan ada terbakar lilitannya atau bagiannya nanti kita coba oprek oke kita cek dulu ini sudah terlepas ini kabel yang ada di dinamu kita ceknya pakai avu ceknya jamu dulur kerja karomimi jamu jamu kuni rasem dilanjut cek ke ohm meter satu kajalah satu k satu k kelihatan gak kelihatan ya kita cek bagian dinamonya ini yang minnya yang merah ini menjalur arah ke kapasitor kita cek gerak oke terus ininya oh ini yang plusnya gak gerak ini seharusnya gerak tapi ini kok putus berarti yang bermasalah yang ini yang jalur ke kapasitor normal yang jalur plusnya plusnya minyak dinamu gak gerak oke lanjut ke uprek selanjutnya kita bongkar ini tetap tonton terus ya sambil ini jamu dulu meja minyaknya dulur biar seger walaupun kerja tetap jaga kesehatan oke kita bongkar sekarang selamat menikmati sudah kita bongkar kayak gini sudah kita bongkar kayak gini ternyata ini dinamu pencuci ini ternyata kok ada apa ya kayak karatan gitu berarti bisa diprediksi penyebabnya ini terbakar sepulnya itu karena karena ini ini silnya ini ada kepocoran sil akhirnya air yang dari pengering dari pengeringnya itu menetes di dinamu sini akhirnya ini terjadi peroposan akhirnya air masuk ke dalam militan sepul akhirnya menjadi terbakar salah jalan jalan satu-satunya yang pertama ini kita bongkar kita sepul ulang jalan yang kedua kita belikan yang baru kayak gini sekedar informasi kalau beli kayak gini untuk pengering ini di toko elektronik biasanya kita juga menyediakan tapi untuk dulur-dulur semuanya monggol lah beli di tempat yang terdekat karena ini beratnya hampir 3 kilo silahkan ini kisaran harga informasi kisaran harga sekitaran 170-an sampai 200 ribu dinamunya udah jadi ini nanti tinggal ganti plok udah kena lagi udah beres tinggal ganti minyak ini satu paket gini satu paket gini itu kisaran harga ada yang jual 160 kadang ada yang jual 175 mahal-mahalnya 200 ribu 200 ribu untuk saat ini nanti ini sudah bisa beroperasi lagi sekarang karena ini pemiliknya katanya minta tepat-tepat pokoknya satu hari ini harus jadi jadi kita bongkar ini kita bongkar nanti belikan yang baru masalahnya apa sebenarnya bahannya bagusan yang kita lilit sendiri masalahnya emailnya lilitannya itu kalau kita bikin sendiri itu asli tembaga yang dijual di toko-toko itu kebanyakan sudah campuran aluminium walaupun ini kebawaan dari panasonic ini juga enggak 100% tembaga murni rata-rata yang bawaannya itu rata-rata bawaannya sepulnya kayak gini itu rata-rata bahannya campur aluminium gitu kita bongkar karena yang punya ini cepat-cepat minta ganti biar cepat selesai kita belikan kayak gini ini kayak gini ini harganya cuma 120 125 mahal mahalnya 200 ribu lagi oke lanjut kita oprek lagi kita oprek lagi kita belikan ini dulu nanti kita pasang ini nanti kita oprek dulu ke episode yang berikutnya gitu sih tetap setia di channel Galang Elektrik terima 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 terima